Halo Bapak Ibu serta rekan-rekan Kalau sebelumnya kami telah membahas mengenai berbagai macam jenis tas Lalu kita juga membahas mengenai bagian-bagian besar, saku-saku atau kompartemen yang ada di dalam tas Nah kali ini Bapak Ibu juga harus mengerti mengenai berbagai jenis komponen yang ada di tas Karena ini sangat menentukan juga Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ingin memasang tas Bapak Ibu harus paham mengenai beberapa hal ini Oke kita bahas dari tas yang paling simple atau sederhana Seperti Bapak Ibu mungkin sudah tahu Ini adalah resleting ya atau zipper Nah ini adalah zipper Bapak Ibu Resleting atau zipper Yang kami pakai disini adalah resleting koyo Dan kami menggunakan YKK Nah itu adalah zipper atau resleting Mungkin Bapak Ibu belum tahu Selanjutnya di tas Biasanya ada ini Ini adalah sekat laptop Nah Bapak Ibu saya tunjukkan ada beberapa tipe sekat laptop Ini adalah sekat laptop biasa Kalau ini adalah sekat laptop dengan penambahan tali pengaman Agar mencegah untuk lepasnya laptop Apabila misalnya terbalik seperti ini Dia akan tetap disini Misalnya kita tidak sengaja nih Membuka rasul tersebut dan terbalik seperti ini Laptop akan aman Tidak akan lepas dari sini Itu fungsinya Ada tali pengaman Seperti ini Misalnya Anda membawa laptop dan kembalikan Langsung jatuh ya Ada model yang lebih sederhana Nah model yang lebih sederhana Ini adalah Sekat Nah kalau ini hanya sekat Bapak Ibu Nah kalau saya tunjukkan Ini hanya sekat Sekat saja Beda dengan ini Kalau ini ada busanya Tebal gitu ya Kalau ini hanya sekat saja Hanya satin saja Ini hanya mengunci saja Tentu Tidak terlalu aman Hanya sekadar sekatlah untuk memisahkan barang saja Tapi buat laptop juga tidak apa-apa Tidak masalah Kalau ini lebih aman Apabila Pas Anda terkendah benturan Misalnya terbenturan seperti ini Tentu tidak akan langsung Mengenai laptop Karena ada sekat tersebut Kalau ini Tentu saja Akan terbentur Langsung ya Itu adalah bagian sekat Bapak Ibu Selanjutnya Di tas ransel Biasanya ada tambahan Namanya saku samping Bapak Ibu Nah saku samping adalah Saku seperti ini Posisinya ada di samping Dan fungsinya adalah untuk Meletakkan botol minum Bapak Ibu Nah sebagai contoh Seperti ini Nah ini meletakkan botol minum ya Lalu Di samping ini Bapak Ibu penasaran Apa sih ini? Nah ini adalah Case per pengaman Bapak Ibu Untuk botol minum Fungsinya seperti ini Nah pada saat Pada saat Bapak Ibu Bawa botol minum Bisa dikunci Sehingga Tidak mudah jatuh Bukan? Bayangkan Dan jika Bapak Ibu Tidak menggunakan Ini Maka akan jatuh dengan mudah Nah seperti ini Dia hanya bergantung pada Kekuatan ini saja Tapi kalau misalnya ada Ini Tali ini Akan lebih aman Tidak mudah Tidak mudah Lepas bukan? Ini adalah Case per samping pengaman Bapak Ibu Nah Selanjutnya Kita bahas mengenai Bagian belakang Bagian belakang ini adalah Sandang Kita sebut sandang Itu gendongan Biasanya ya Ada beberapa jenis model sandang Ini adalah Model sandang standar Standar Kenapa standar? Karena hanya lulus Bapak Ibu Nah seperti ini Ini dipisahkan saja Sudah ya Ini adalah Model tas Model gendongan Yang standar Lalu ada Model gendongan Yang seperti ini Berbeda Bapak Ibu Bapak Ibu Mungkin bisa lihat disini Bagian sini Bagian sini Nyambung ya Bapak Ibu Kalau yang disini Kesah Nah Apa perbedaannya? Tingkat kenyamanan Model sandang seperti ini Lebih nyaman Bapak Ibu Tapi tentu Proses produksinya Akan lebih susah Ini akan lebih nyaman Karena Bapak Ibu mungkin Sering merasa Kalau yang nasal seperti ini Terjepit di punggungnya Bapak Ibu Atau di leher Rasa terjepit Karena Sekat ini terlalu kecil Kalau ini Mengikuti Bentuk dari Leher dan punggung anak Komponen selanjutnya Yaitu Komponen Aksesori seperti ini Ini adalah Aksesoris dari Rasa Nah Bapak Ibu bisa lihat Ini adalah Komponen dari Gendongan tersebut Ini adalah ring ransel Ring ransel yang bagus Adalah ring ransel Dengan bahan asetal namanya Kalau bahan Ring ransel yang biasa Namanya PP Menggunakan bahan Polipropilene Lalu Berbeda dengan Tas yang sebelumnya Nah Sebagai contoh Tas yang ini Tas yang ini Polos aja ya Hanya ring ransel Dan tali Istilah ini adalah Tali webbing Bapak Ibu Kalau belum tahu Ini adalah Pita webbing Namanya Pita webbing Kekuatannya sangat Luar biasa Karena ini Biasa dipakai Untuk manjat gunung Berbeda dengan Tas yang ini Tas yang ini Memiliki Fungsi tambahan Fungsi tambahannya Yaitu Adanya Slot Atau gasper Nah Gasper ini Berfungsi Agar pada saat Digendong Tidak mudah lepas Nah Seperti itu Dengan Adanya gasper ini Tidak akan mudah lepas Apabila Barang yang Anda bawa Itu sangat berat Ini bisa digeser Ini juga bisa digeser Ini Ada tambahan lagi Yaitu Ring D Ring D Ini bisa untuk Menggantungkan Berbagai barang Yang bapak ibu Bawa terpisah Itu adalah Beberapa Dari Aksesoris tas Yang bapak ibu Perlu tahu Jadi Sebelum Bapak ibu Memasang tas Bapak ibu bisa Tentukan Mulai dari Berapa banyak Sekatnya Berapa banyak Badan Atau kompartemennya Bapak ibu Bisa memilih Gendongannya Seperti apa Bisa memilih Dari kualitas Webbingnya Bisa memilih Kualitas Dari Aksesorisnya Dengan Seperti itu Bapak ibu Bisa Memilih Tas yang sesuai Dengan kebutuhan Sesuai dengan Keperluan Dan bisa Mendapatkan Tas yang sesuai Dengan Budgetnya Bapak ibu Oke Sekian video Dari kami Kami harapkan Bermanfaat Bagi anda Jika anda rasa Bermanfaat Dan bisa Memberikan informasi Bapak ibu Bisa like Dan Jangan lupa Untuk subscribe Kepada channel Asar online ini Agar bapak ibu Bisa mendapatkan info Mengenai Tas Pada saat bapak ibu Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih